4 tahun pak ternaknya kok udah bisa jual 7 ekor nih kurang lebih kita 14 bulan lah 14 bulan, yang baru kapasitas berapa ini pak? yang mana? yang kandang yang akan dibatang yang baru nih kita 55 55 ekor? iya, kalau selesai semua tambah 0 mungkin ya kita 100 lebih 100an ya? iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para peternak dimanapun anda berada, salam jumpa kembali salam ngarif, salam sejahtera, bahagia selalu bersama keluarga oke teman-teman di seluruh Nusantara ini maksudnya peternak kambing kali ini saya ajak kembali akan mereview sebuah peternakan ini jelas hasil peranak aneh nih ya, nanti kita ngobrol nih calon peternak pesan nginur, walaupun kelosoknya habis dipilihkan pakan, pakannya full hijauan bersama beliau, bapaknya pak, gimana kabarnya pak? alhamdulillah sehat sehat? bareng kayak makan ini sehat pak oke, bersama pak siapa pak? ini pak namanya pak? pak Jamilin oke, alamatnya pak? pusingan pusingan kecamatan seragi seragi kabupaten lampung selatan pak ya oke pak ini ini yang sebelah sini kandang sini ini ada yang kosong pak ruangannya pak ya itu dijual kemarin dijual? iya berarti misalnya adil nih pak? udah jual berapa ekor pak? 7 7 ekor? iya emang baru udah berapa tahun pak ternaknya? kok udah bisa jual 7 ekor nih? kurang lebih kita 14 bulan lah 14 bulan berarti 1 tahun lebih ya 1 tahun lebih jual kok bisa udah bisa jual 7 ekor sih pak? ya karena butuh lah butuhnya buat apa? buat kandang lagi? apa buat dapur? apa itu? yang jelas untuk beli itu apa? asbest 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 untuk kandang kandang baru itu kandang baru? buset belum genap 2 tahun udah mau buat kandang baru kapasitas berapa ini pak? yang mana? yang kandang yang akan dibuat yang baru nih kita 55 55 ekor? iya masalah keren keren kemarin jual 7 ekor pak itu usia berapa itu? berlima bulan usia 5 bulan per ekor berapa parut rutan tuh harganya 1 ribu 1 ribu per ekor ya berarti dapat 7 ribu 7 ribu usia 5 bulan mis payu 1 juta padahal padahal saya ini kan regone rado rado untuk murah pak itu nanti 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 izin lihat kandang yang baru juga nanti nah ini pak kok bisa jenengan dalam 1 tahun lebih sedikit lah ini kok bisa cepat menghasilkan udah jual lagi pak triknya gimana jenengan pak masalahnya belinya tuh udah ini udah bunting posisi indukan udah bunting itu jadi kita miara di kandang itu kisaran berapa bulan itu udah 5 bulan udah keluar sebulan 2 bulan udah keluar sebulan 2 bulan udah keluar pandesan cepat nah kalau anakannya sekarang masih ada berapa yang kira-kira siap siap di siap di 2 3 4 4 8 masih ada 8 yang kecil masih 5 yang kecil masih 5 berarti kena stok penjualan ngarep yang insyaallah insyaallah itu berarti rote rote tambah semangat berarti sering wis pernah ngarsak nih belum ngarsak nih cuman buat memperbesar ini lagi pak ya kandang lagi nah jadi ini untuk memperbesar kandang apa kira-kira menghasilkan menguntungkan gimana kok bisa nambah mau nambah kandang lebih gede mana itu ya pastilah sarasen itu 4 14 bulan itu kurang lebih 20 19 ekor sekarang masih 8 kalau totalnya berapa keseluruhannya besar anaknya anakkan sama indukannya itu sekarang ini kalau 30 masih ada enggak masih kalau 30 masih ada jadi ini kandangnya ini sebelah sana juga ada itu teman-teman tuh ini yang sebelah sana ke sana palung pakannya di sebelah sana itu itu buk ngarit sampai niki piro pak 6 6 karung 6 karung se dinopi khusus enggak cuma tengah hari tengah hari full hijauan full hijauan pak ya sementara ini pak ya tuh kandangnya yang baru teman-teman nanti kita lihat sana nah full hijauan ini benteng semua ini yang ini benteng semua yang anakannya udah dijual kemarin yang anakan udah dijual nah ini yang segini ini masih lima masih lima ini ini baru rata-rata dua pak ya anak satu yang ujung yang ini satu yang ini dua ini dua ini bantot 267 sama lima masih 12 12 sama dua 14 lagi anaknya 14 lagi nah kalau yang ini yang segini ini termasuk peranakan sini yang pertama ya peranakan pertama satu bulan keluar jadi beli indukan disini nyara satu bulan sekarang indukannya ada bunting lagi ini yang kalau segini ini kisaran usia berapa ini pak 7 bulan kemarin yang dijual adanya adanya ini adanya ini adanya lagi lebih kecil lagi jual 7 7 hekor untuk aseng asbesin itu nantinya pak kandang yang baru itu 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 ngarit ngarit full hijauan saat setengah hari pak ya bisa dapat 6 karung ini kan pak ya ini kan cuman target 6 karung kalau misalnya ngarit full setengah 10 karung dapet kalau ngarit 10 karung karena yang dibutuhkan cuman 6 karung 6 karung oh bulan tengah 10 kek jadi di target 6 sebenarnya lebih bisa kuat karena sekarang masih banyak rumput 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 di hutan rumput enggak ada oh di sebelah sini nambah juga pak ya oh ini juga nambah nanti kalau untuk kedepannya kandang yang baru itu rencananya untuk breeding juga pak indukan juga pak iya indukan indukan juga iya indukan enggak enggak penggemukan gitu kenapa enggak penggemukan pak modalnya terlalu gede hasilnya belum tentu jadi enak indukan kayak ini kalau waktu doang kalah waktu tapi menang dihasil keren 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 ini aja udah merasakan hasil ini kalau kesana lewat mana kita lihat kandang kanyar meneng ini 6 ini 6 ekor nantinya lihat kandang baru ini enggak ditanami rumput otot rencana mau ditanami sudah tanami cuma enggak jadi mati musim kemarau kemarin iya 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 wih tuh kenan asbestnya tadi beli ini asbestnya yang duit kambing duit kambing buat beli asbestnya terus ini 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 juga termasuk ini masuk ya ini satu ini udah kelar itu yang itu tinggal pasang asbest ya ini yang ini kapasitas lima puluhan ekor ya ini termasuk yang ini bukan enggak doang yang ini ada kapasitas 50 luar biasa oh yang sana juga belum belum satu ini pengerjanya tukang apa sendiri tukang tukang kalau kayunya beli bukan kayu gergaji sendiri panjang panjang berapa 22 22 kalau lebarnya 5 meter 70 5 meter 70 jadi nanti ini jadi satu akan disekat-cekat juga kan mau disekat-cekat satu indukan satu sekatan kebelakangnya berapa ini rencananya kebelakangnya sana 130 130 cm kali 80 80 ya lebarnya seperti itu keren bang bang di dana nente piro pak siap ini pak kalau selesai semua nol mungkin 100 lebih 100 an ya 100 itu kayaknya belum termasuk ini pak ya apa kambingnya belum 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 pusat 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 masalah ini pengerjaan berapa hari ini ini orang tiga kemarin sebulan sebulan ya sampai pengerjaan sekian persen ini satu bulan satu bulan lebih satu bulan lebih lumayan nanti kalau lantainya ini rencananya gimana ini pak di plaster gitu apa ini 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 lantainya nanti di semen juga ini oh jadi kotoran 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 kambing bisa dilimping itu memang dirancang lagi kalau kandang kayak gini permintaannya jenangan memang tukangnya udah pernah buat ini kandang saya permintaan jenengan seperti ini gitu ya di youtube youtube ini youtube ini udah berjalan satu tahun lebih biasanya kalau ternak kambing itu kan pak ya kalau misalnya mau bosan itu di tahun tahun pertama itu merasakan kebosanan gitu enggak seneng aja biasanya kalau tahun pertama untuk pemula itu semangat banget gitu di awal gitu nanti ketika udah satu tahun lebih misalnya wih kayaknya agak kendor gitu semangat ini emang enggak apa ya ternyata bisa nambah oke ini kalau nanti ini ditanemi bang pakan lebih keren lagi samping ini teman kemarin emar panas tapi nanti kedepannya kalau misalnya banyak kambingnya gitu pak dari segitakan gimana full hijauan juga gimana campur 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 gimana onggok campur onggok selingan selingan tapi kalau untuk onggok kalau breeding untuk pakan onggok itu enggak enggak ini Pak maksudnya enggak enggak merasa khawatir gitu nanti khawatir sih khawatir makanya itu kalau misalnya dibikin 12 jadi untuk memperingan ngaritnya saja mengurangi dikit itu ya karena kalau ada yang sebagian yang apa itu breeding menggunakan onggok ada yang kurang bagus itu ini kalau lorongnya berapa nih pak lepernya nih lorong ini lorong ini dua setengah dua meter setengah nanti kepotong palung pak oke terima kasih banyak nanti kalau udah jadi saya minta izin lagi nih kesini liputan lagi besok pasang asbas lihat perkembangannya nanti salam sukses selalu sehat mudah-mudahan nanti ternyata sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu oke itu tadi teman-teman video pada kali ini mudah-mudahan bisa memberikan motivasi untuk kita dan juga informasi yang bermanfaat tentang peternakan kambing tetap semangat salam ngarit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh